Tim pemenangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur Hadi Mulyadi di wilayah Kabupaten Braut telah terbentuk. Pembentukan tim pemenangan itu setelah pengurus cabang Koalisi Partai Gerindra, PKS dan Pan Braut menggelar rapat konsolidasi Partai Pengusung di Wisma Garuda Yaksa Gerindra Braut, Jalan Pulau Sambit RT5, Selasa 16 Januari 2018 malam. Ketua DPC Partai Gerindra Braut, Taufik Waligar menyebut ketiga partai pengusung Isran Hadi untuk Pilgub Kaltim di Braut itu secara aklamasi mendaulat Muharam yang juga Bupati Braut sebagai ketua tim pemenangan didampingi dirinya selaku ketua harian. Ketua DPD-PKS Braut, Munadi sebagai Wakil Ketua I serta Mulyadi, Ketua DPC Pan Braut sebagai Wakil Ketua II. Sementara Sekretaris DPC Pan Braut, Dahlan didaulat menjadi Sekretaris Tim Pemenangan dan Sultan Sekretaris DPD-PKS Braut sebagai Bendahara Tim Pemenangan. Selain itu, Taufik menegaskan jika tim yang dibentuk ini akan solid dan bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan Isran Hadi di Bumi Batiwaka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023. Kita bersama bergantungan tangan untuk satu tujuan, satu visi dan visi untuk 2018-2019-2021. Mudah-mudahan saya berharap tiga partai ini 2021 menjadi satu kesatuan yang utuh dan mulai. Dan tiga partai ini di 2019 bisa bersama-sama memilih untuk milen atau calonan kota Dewan kita yang terbaik untuk braut. Siapapun yang penting tiga partai ini adalah satu adalah tiga, tiga adalah satu. Karena kata Pak Tunggara pada saat 2 tahun kelima kita ini sudah sekutu, sekutu mati sudah. Berarti mulai saat ini saya sekutu mati juga lah, Pak Muharrem. Sementara itu, Muharrem yang didaulat sebagai ketua tim pemenangan menyampaikan, tanda-tanda kemenangan Isran Hadi sudah terlihat di Kabupaten Brau. Pasalnya, hanya dalam waktu yang sangat singkat ketiga partai koalisi sudah bisa berkumpul melakukan konsolidasi. Selain itu, Muharrem mengatakan konsolidasi pemenangan Isran Hadi akan dilakukan di seluruh tingkatan masing-masing partai. Baik PAC, sayap-sayap partai, hingga ranting dengan sekretariat tim pemenangan di Wisma Garuda Yaksa Gerindra Brau. Kapasitasnya Pak Isran ini jauh melebihi dari yang lain. Bukan kita membanggakan, tapi memang realitasnya begitu. Pertama, kalau terkait dengan mantan Bupati, saya kira hampir semua juga berpengalaman begitu. Tapi beliau mampu menjadi pimpinan APKASI, asosiasi pemerintah kebupaten se-Indonesia. Dia jadi ketua umumnya, sempat. Yang kedua, satu-satunya, Pustara Kalisantan Timur yang pernah jadi peserta konvensi Partai Demokrat untuk calon presiden. Dari sisi kemampuan berkomunikasi, beliau ini memuasai empat bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa China. Jadi, luar biasa. Dan kapasitas Gubernur, saya kira penting banget membahas bahasa seperti ini. Bahkan beliau sempat kemarin jadi dosen di Australia. Artinya saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa pasangan Pak Isranul dan Pak Hadi ini dari sisi kapasitas, kita tidak harapkan. Saya berkeyakinan, insya Allah, selama kita solid dan bekerja keras, saya berkeyakinan untuk di Kabupaten Berawang bisa kita menangkan. Mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berawang, diranya memberikan doa restu agar supaya tim kami bisa solid dan mampu memberikan kemenangan kepada calon kami yang kami usuh. Amin. Amin. Bapak Isranul dan Hadi Mulyani. Amin. Amin. Miko Gustinanda, Manis TV, melaporkan. Miko Gustinanda, Manis TV, melaporkan.